Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 28 November 2023 Berita utama, wanti-wanti netralitas PJ Kepala Daerah Memasuki tahapan kampanye, Kepala Daerah diminta untuk tidak memihak atau tidak mengintervensi pemilu 2024 Ada pun bahwa selus Sulawesi Selatan hingga kini telah menerima 3 aduan Laporan ketidaknetralan yang dilakukan oleh penjabat bupati Berita selanjutnya, pembukaan Makassar Leadership Summit 2023, Pentingnya Women Leadership dan Peran Genzet Makassar Leadership Summit 2023 resmi dibuka 27 November kemarin Kegiatan yang akan berlangsung hingga hari ini akan menghadirkan puluhan pemateri Materi pembuka di hari pertama mengoparkan tentang pentingnya women leadership dan peran genzet dalam dunia kerja Berita terakhir, tawarkan kualitas pendidikan dan sekolah layak bagi anak Naluri untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan memberikan fasilitas sekolah yang layak bagi anak Indonesia khususnya di kota Makassar Membuat Muhammad Arafakuba maju menjadi calon legislatif 2024 Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berakhir